Al-Fatihah yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SD Negeri Benderung 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 Pertama-tama, marilah kita panjangkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT bahwasannya di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin sepatu pada masanya Tak lupa Salamat serta salam semoga selalu terjurah pada jujur kita Nabi Besar Amat Sallallahu Wadihi Wasallam Ya mudah-mudahan sahabatnya sampai kepada kita di Yomil Akhir Nabi Amin Anak-anakku sekalian Saya ucapkan terima kasih kepada para petugas upacara pada Senin kali ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun masih banyak kekurangan mudah-mudahan ke depannya lebih baik untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk para petugas kemudian hari dengan cara latihan biar geraknya serempak untuk pengibar bendera latihan ya latihan sendiri juga bisa ya tanpa akan sudah biasa ya tinggal serempaknya ya kaki melantahnya bareng tapi yang kiri dulu tangannya juga kayunya ya biar bareng kemudian terutama ini para peserta upacara ini selama kegiatan upacara berlangsung usahakan kalian harus sikap sempurna sikap sempurna itu bagaimana? berdiri kedua kaki rapat depan kaki agak dibuka ya ujung kaki yang belakang itu agak rapat bikin tangan dua-duanya di samping sakuk pandangannya ke depan tidak boleh ngobrol jangan lingkuk kanan lingkuk kiri ya jangan goyang-goyang apalagi sampai mengganggu temannya ya supaya apa? supaya jalannya upacara ini hit hikmat ya jadi kalian harus menghormati jalannya upacara jaman dulu jaman dulu jaman penjajahan kita moro-moro melaksanakan upacara bendera karena tidak diperbolehkan ya kita masih dijajah kalau sekarang alamnya kemerdekaan kita kita tidak perlu berjuang membangun senjata seperti jaman dulu kalau dulu membangun senjata untuk merdekai kalau kita tinggal mengisi salah satunya yaitu upacara berdaerah melaksanakannya dengan penuh himan ya itu salah satu wujud cinta tanah air ya khususnya kalian sebagai pelajar pelajar sekolah dasar nanti kelas 6 nanti akan lanjut ke kelas SMP ya kemudian kelas tingkat yang bawahnya akan lanjut lagi ke tingkat yang lebih tinggi yang tujuannya yaitu untuk mencapai cita-cita kalian harus punya cita-cita sejak dini apa yang ingin kalian raih di kemudian hari di masa depan ingin jadi apa kalian ingin jadi TNI ingin jadi polisi ingin jadi guru semuanya harus melalui proses belajar guru ya ini pak guru misalkan coba dibayangkan pak guru punya dua uang yang satu uangnya bagus karena masih baru keluaran dari bank yang satu uangnya jelek karena lupa kecuci terus udah kecuci keinjek lagi pakai sepatu jadi kotor nah uang yang bagus itu yang masih seger baru keluaran dari bank tau kan ya kalau uang keluar dari bank seger-seger ya tapi uangnya itu dua ribu walaupun bagus tampilannya tapi uangnya dua ribu nah uang yang satu lagi yang jelek yang sudah kecuci sudah kerja-kerisak sudah terus keinjek lagi tapi uangnya itu seratus ribu kira-kira kalian pilih yang mana uang yang bagus apa uang yang jelek kenapa uang yang jelek karena seratus ribu walaupun sudah jelek yang penting laku ya dan bukan uang palsu tentu kaliannya pilih yang mana tadi uang yang seratus ribu nah itu semacam kiasat jadi kita jangan memandang tampilannya tapi pandangnya dari segi nilai ya walaupun uangnya uangnya bagus tapi dua ribu hanya buat parkir tapi uang yang satu lagi yang jelek walaupun kotor tapi masih bisa laku tapi uang itu nilainya seratus ribu tentu kita akan pilih yang seratus ribu nah jadi sama seperti hidup kita bahwa kita memandang sesuatu itu dari nilai kalian ini semua manusia dipandangnya dari segi nilai untuk memiliki nilai kalian harus punya pengetahuan pengetahuan itu didapat dari salah satunya sekolah dan dengan pengetahuan dengan pendidikan kalian bisa tahu mana yang jelek mana yang baik mana perbuatan yang baik yang terpuji dan mana perbuatan yang ter tercelak nah sehingga dengan tahu mana yang baik dan mana yang buruk tentu kalian akhlak kalian akan baik pula ya oleh karena itu dengan perilaku yang baik kemudian didasari dengan pengetahuan yang mudah-mudahan cita-cita kalian ini bisa tercapai dengan pengetahuan dengan belajar nanti kalian mendapatkan ilmu ilmu yang bermanfaat di kemudian hari untuk yang selanjutnya yang terutama ini masalah kebersihan ya harap dijaga dengan baik apalagi sudah mulai musim hujan ya terutama para petugas yang sudah ditugaskan dijadwalkan dalam piket datangnya lebih pagi ya ada tugas piket kan ada jadwal piket di kelas masing-masing dan kemudian juga harap diperhatikan di halaman halaman kalau kalian melihat sampah segera dibersihkan minimal kalian pungut sampah itu masukkan ke sampah itu lebih cepat lebih bagus lagi bawa sapu dibersihkan ya kemudian masalah disiplin ini teman kalian juga masih banyak ini yang belum lengkap depannya lebih baik lagi lebih lengkap lagi dan yang terakhir jadi minggu depan kalian sudah mulai penilaian akhir semester jadi tidak upacara kalian langsung penilaian akhir semester kemudian pembagian rapor nah setelah akhir semester nah satu minggu itu langsung pengoreksi dan kemudian di hari jumatnya kalian dibagi rapor jadi seminggu setelah ulangan pas ya langsung nanti dibagi rapor ya dan hari hari sabtu setelah ulangan nanti ada acara study tour yang sudah daftar harap dipersiapkan segala sesuatunya ya termasuk administrasinya segera dilunasi dan disiapkan fisiknya yang sampai mampu diperjalanan terima kasih itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati